Terima kasih telah menonton Ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan Tidak satu, tidak dua Mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama Kematian Pandemi Akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar Asal kalian tidak membawa ego Bergerombol di sana sini Berhah-hihi mengabaikan yang diatur Sungguh elok Jika kalian peduli atas nama kemanusiaan Pakai masker, harga mati Gak pakai masker, bisa mati Saudara-saudara sekalian Kita ketahui bersama bahwa Angka kasus positif masih tinggi Untuk itu diperlukan kerja keras kita semua Seluruh elemen, seluruh komponen bersama-sama Untuk menurunkan kasus positif COVID-19 tersebut Salah satu upaya yang saat ini kita sedang laksanakan Antara TNI, Polri, Kementerian Kesehatan, dan BNPB Adalah melaksanakan tracing Tracing kontak erat Oleh sebab itu Tracing kontak erat yang saat ini dilaksanakan di lapangan Khususnya yang dilaksanakan oleh Bapinsa, Bapinkabni Pemas, dan dari Dinkes Dalam hal ini adalah Puskesmas Bidandesa Mereka melakukan secara manual Dengan cara mendatangi masyarakat Yang disinyalir melakukan kontak erat Terhadap kasus konfirmatif tersebut Dengan cara mewawancarai Kemudian memberikan penyuluhan Kapan dilaksanakan Tes dengan menggunakan alat tes Dan kapan melaksanakan Karantina Dan kapan juga melaksanakan Exit tes dengan menggunakan PCR Kalau kita ketahui bersama Bahwa sesuai dengan standar WHO Bahwa dalam pelaksanaan tracing kontak erat Itu adalah rasionya 1 banding 30 Namun di Indonesia saat ini Baru bisa dilaksanakan 1 banding 1 Satu terkonfirmasi Dan satu yang kita laksanakan Tracing kontak erat TNI, Polri, BNPB, dan Kemenkes Berusaha untuk memenuhi standar Yang dikeluarkan oleh WHO tersebut Yaitu dengan cara memperbanyak Tracer-tacer dari TNI Polri Dan Dinas Kesehatan Termasuk dari BNPB Saat ini Ada 63.000 Tenaga tracer dari TNI Yang sudah tersebar di wilayah-wilayah Di pusku-pusku PPKI Mikro Untuk membantu Kepala Puskesmas Bidang Desa Melaksanakan Tracing kontak erat Kepada masyarakat Namun Kendala juga kita temukan Di lapangan Oleh sebab itu Dari Kementerian Kesehatan Memberikan pelatihan Bagi tracer digital Tujuannya adalah Untuk mempermudah Pelaksanaan Tracing kontak erat Setelah mendapatkan notifikasi Dari Kedinkes Kemudian Tracer digital Akan Mewawancarai Masyarakat Yang harus kita Tracing Karena kontak Terjadi kontak erat Dengan Menggunakan Alat komunikasi WA maupun Handphone Namun Apabila Menemui kendala Maka Tracer lapangan Babinsa dan Babin Kaptipmas Termasuk dari Bidang Desa Akan Secara manual Mendatangi Masyarakat Yang disinyalir Terkena Atau terpapar COVID-19 Oleh sebab itu Pada hari ini Kita Laksanakan Pelatihan Bagi anggota TNI Polri Untuk bisa Mengetahui Cara kerja Dari Aplikasi Silacak Yang Terus Diperdalam Oleh Babinsa Dan Babin Kaptipmas Setelah itu Akan kita Implementasikan Di lapangan Kita cek Ada permasalahan apa Ini ada sebagai Feedback bagi kita Untuk memperbaiki Permasalahan-permasalahan Di lapangan Saudara-saudara sekalian Dari BNPB Juga Memberikan bantuan Sebanyak 7.000 7.000 Tracer digital Yang akan disebar Di seluruh wilayah Jawa dan Bali 7.000 Tracer digital Ini adalah Salah satu Bentuk Upaya Untuk Melipatgandakan Kemampuan Tracer digital Yang ada di lapangan Yang saat ini Sebagian sedang Melaksanakan Pelatihan Dan Kalau Kita Samakan Dengan konsep Perang Semesta Maka BNPB Ini adalah Dari Elemen Masyarakat Yang diperbantukan Untuk Melaksanakan Secara Total Demikian Juga Konsep Perang Gerilya Ini harus Dilaksanakan Secara Total Yang dibantu Oleh TNI Dibantu Oleh Kemenkes Dibantu Oleh BNPB Dan Seluruh Komponen Masyarakat Saya yakin Dengan Konsep Semesta Ini Maka Keinginan Kita Semua Bahwa Menekan Kasus Aktif Di Indonesia Akan Bisa Terrealisasi Sehingga Sampai Angkah Paling Rendah Dan Saya yakin Dengan Kerja Keras Seluruh Elemen Kerja Keras Seluruh Komponen Maka Permasalahan Terkait Dengan Kasus COVID Akan Bisa Kita Tekan Seluruh Individu Seluruh Kelompok Seluruh Komponen Memiliki Tugas Yang Penting Dan Berat Untuk Mengatasi COVID-19 Ini Demikian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Selamat Siang Selamat Siastra Wai Kita Semuanya Shalom Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Yang Sangat Saya Hormati Panglima TNI Siang Ini Ijin Saya Menambahkan Hal Yang Terkait Dengan Kebijakan Yang Menyangkut Kebijakan Di Hilir Di Hulu Yaitu Pelaksanaan 3T Sebagaimana Tadi Yang Sudah Disampaikan Oleh Bapak Panglima TNI Dan kita Sudah Mendengar Semua Bahwa Presiden Joko Widodo Memutuskan Untuk Melanjutkan Penerapan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Yang Kita Mulai Dari Tanggal 26 Juli Hingga Tanggal 2 Agustus 2021 Pilar Penegaan Penanganan COVID-19 Adalah Kedisiplinan Dalam Menerapkan Protokol Kesehatan Dan Peningkatan Pelaksanaan Testing Tracking Dan Tratmer Di Seluruh Daerah Di Indonesia Sehingga Pengendalian Dapat Dilakukan Dengan Optimal Urusan Hulu Inilah Yang Kita Akan Tegakkan Sebagai Langkah Preventif Untuk Pengendalian COVID-19 Yang Kita Ketaui Bersama Secara Eksponensial Belum Bisa Menunjukkan Penurunan Yang Kita Harapkan Kemudian Saya Akan Menyampaikan Berapa Hal Terkait Percepatan Penanganan COVID-19 Dalam PPKM Level 4 Ini Yang Perlu Kita Lakukan Bersama Adalah Disiplin Memang Terpapar Maka Akan Disediakan Isolasi Terpusat Yang Nanti Akan Dikelola Oleh Pemerintah Daerah Maupun Secara Nasional Oleh Satgas COVID-19 Nasional Dan Selanjutnya Sampai Dengan Penanganan Selesai Kemudian Bagi Yang Tidak Terpapar Akan Melaksanakan Satu Isolasi Yang Disebut Dengan Isolasi Mandiri Yang Akan Dipantau Selama Lima Hari Setelah Pemeriksaan Yang Pertama Dan Nanti Di Pemeriksaan Yang Kelima Atau Eksi Tesnya Baru Dilaksanakan Setara BGR Dengan Demikian Langkah Inilah Yang Nanti Akan Bisa Menjadikan Kita Semua Mengendahikan COVID-19 Dengan Baik Dan Masyarakat Memahami Akan Pentingnya Protokol Kesehatan 3M Dan Juga Testing Tracking Dan Tretmen Kesempatan Ini Juga Saya Ingin Menghimbau Kepada Masyarakat Agar Masyarakat Tidak Ragu-ragu Untuk Mau Di Adak Isolasi Di Isolasi Terpusat Baik Itu Di Kabupaten Maupun Di Tingkat Provinsi Karena Tempat-tempat Isolasi Terpusat Yang Disiapkan Oleh Pemerintah Daerah Maupun Pemerintah Pusat Itu Sudah Disiapkan Tenaga Medisnya Lalu Disiapkan Obat-ubatannya Kemudian Disiapkan Kegiatan Kegiatan Tretmen Yang Bisa Meningkatkan Pemulihan Kondisi Kita Dari Terpapar Menjadi Negatif Sekali Lagi Jangan Ragu-ragu Untuk Berangkat Menuju Ke Tempat Isolasi Terpusat Karena Tempat Itulah Tempat Yang Baik Untuk Kita Semua Memulihkan Kondisi Dan Menjaga Diri Kita Juga Orang Lain Di Sekitar Kita Demikian Yang Saya Sampaikan Terima kasih Sepertianya Saya Akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Shalom Om Shanti 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 Om Selesai Selamat Siang Pak Ganip Ada pertanyaan Dari media Yang pertama Dari Hendro Berita 1 Sampai saat ini Sudah berapa Banyak Lokasi Isolasi Terpusat Yang Dibangun Untuk Pasien COVID-19 Secara Nasional Yang Kedua Apakah Sudah Berapa Sudah Berapa Warga Yang Tertampung Saat Ini Pertanyaan Ketiga Apakah NAKES Sudah Bisa Terpenuhi Untuk Bekerja Di Tempat Isoter Tersebut Silahkan Pak Terima Kasih Saya Akan Jawab Jadi Sampai Dengan Saat Ini Untuk Tempat Lokasi Isoter Yang Dibangun Untuk Pasien COVID-19 Tersebar Sesuai Dengan Wilayah Saya Mengambil Satu Contoh Aja Di Jakarta Kita Sudah Membuat Isolasi Terpusat Itu Mulai Dari RSDC Kemayoran Kemudian Rusun Nagrak Dan Rusun Pasar Rumput Ditambah Juga Ada Isolasi Elosiasi Yang Disebut Isolasi Atterkendali Yang Dikendalikan Oleh Pemerintah Daerah Setempat Untuk Tiga Isolasi Ini Yang Saya Sampaikan Itu Sudah Menampung Bisa Menampung 10.000 Pasien Dan Kondisi Saat Ini Hunianya Sangat Kecil Untuk RSDC Kemayoran Itu Sudah Ditingkatkan Kapasitasnya Hari Ini Bornya 40 Sekitar 47 Persen Kemudian Untuk Nagrak Itu Baru Terisi 260 Orang Jadi Masih Sangat Kosong Jadi Apabila Warga Ingin Masuk Kesana Cukup Membawa Keterangan Hasil Rapid Test Saja Kalau Dulu Kan Harus PGR Sekarang Cukup Dengan Rapid Antigen Sudah Bisa Dirujuk Ke Tempat Isolasi Tersebut Lalu Di Pasar Rumput Pasar Rumput Tersedia Hampir 6.000 Tempat Tidur Dan Sekarang Baru Terisi Sekitar 110 Orang Jadi Silahkan Yang Saya Katakan Tadi Himboan Saya Untuk Tidak Ragu Untuk Masuk Kesana Kemudian Untuk Nakes Juga Sudah Disiapkan Di Tempat Tersebut Termasuk Juga Obat Obat Ini Di Wilayah Jakarta Wilayah Dapur Jepat Tetapik Juga Demikian Di Bandung Di Depok Di Kota Tangerang Semua Sudah Siap Dengan Isolater Isoter Yang Siap Menampung Masyarakat Yang Terpapar Dalam Kondisi Tanpa Gejala Dan Bergejala Ringan Demikian Juga Di Jawa Tengah Sudah Ditambah Berapa Tempat Isolasi Terpusat Yang Kita Perhatikan Saat Ini Adalah Jogja Dan Solo Jogja Kita Siapkan Di Tiga Tempat Yang Akan Bisa Menampung Sekitar 600 TT Di Tiga Lokasi Yaitu Di Asrama UGM UNY Dan Daerah Yaitu 1.700 TT Saat Ini Baru Terisi 400 TT Karena Masyarakat Mungkin Belum Memaham Ini Oleh Karenanya Saya Minta Tolong Pada Teman-teman Wartawan Untuk Men-sosialisasi Ini Disosialisasi Agar Masyarakat Yang Terpapar Isoman Melaksana Isoman Bisa Melakukan Isolasi Terpusat Di Tempat-tempat Yang Sudah Kita Tentukan Demikian Ya Terima Kasih Masih Ada Pertanyaan Lagi Pak Dari Beritas Dari Rifki The Jakarta Post Apakah BNPB Sudah Memiliki Data Berapa Postko Level Kerulahan Atau Desa Yang Ada Di Indonesia Bagaimana Persebarannya Yang Kedua Bagaimana BNPB Dapat Membagikan Dana Yang Akan Digunakan Untuk Postko Postko Tersebut Untuk Keperluan 3T Silahkan Pak Oke Jadi BNPB Sudah memiliki Data Dan Nanti Secara Rinci Dari Tim Satgas Akan Men-share Ke Para Teman-teman Wartawan Untuk Bisa Disampaikan Ke Masyarakat Kemudian Penyebarannya Nanti BNPB Dapat Pembagian Dana Yang Akan Digunakan Untuk Postko Tersebut Jadi Pendanaan Sudah Diatur Ada Dana Yang Diatur Oleh Ditangani Oleh Pemerintah Daerah Melalui Mekanisme Anggaran Di Daerah Dan Ada Dana Yang Dihucurkan Melalui Anggaran Yang Ada Di Satgas Ataupun BNPB Untuk BNPB Menangani Operasional Secara Penuh Satu Isolasi Terpusat Maupun Membantu Operasional Pemerintah Daerah Apabila Anggaran Yang Di Anggarkan Melalui ABBD Tidak Mencukupi Mekanismenya Sudah Kita Atur Sedemikian Rupa Sehingga Tidak Terjadi Tumpang Tindih Ataupun Penyalahgunaan Anggaran Alokasikan Kemudian Untuk Keperluan 3T Untuk Keperluan 3T BNPB Akan Mendukung Anggaran Bagi Relawan Yang Terlibat Di Dalam Pelaksanaan Atau Menjadi Tracker Di Seluruh Wilayah Jawa Dan Bali Sejumlah 7.000 Orang Yang Kita Nanti Perbantukan Kepada Panglima TNI Secara Operasionalnya Kemudian Untuk Tracer Yang Dari TNI Nanti Panglima TNI Mungkin Bisa Menyampaikan Dan Juga Yang Dari Kemkes Semua Intinya Sudah Diatur Kemenangannya Dalam Penganggaran Terima Kasih Berikutnya Pertanyaan Untuk Panglima TNI Dari Santi Dewi IDN Times Pertanyaan Pertama Bagaimana Proses Pelacakan Kasus COVID-19 Di Timur Indonesia Termasuk Papua Ada Kekhawatiran Dari Warga Papua Bila Tracer Dan Orang Yang Mensosialisasikan Vaksin Dari TNI Menyebabkan Trauma Apakah Tracer Akan Diganti Dengan Warga Sipil Silahkan Pak Terima kasih Banyak Pertanyaannya Bahwa Jauh Sebelum Adanya Pandemi COVID-19 TNI Sudah Dekat Dengan Rakyat Bahu Membahu Dalam Operasi Teritorial Baik Di Perbatasan Pedalaman Bahkan Kontak Dengan Masyarakat Yang Ada Di Perkotaan Sehingga Kedekatan TNI Dengan Rakyat Tidak Perlu Dikawatirkan TNI Dekat Dengan Masyarakat Dari Berbagai Macam Suku Juga Tidak Perlu Dikawatirkan Sehingga Penyiapan Tracer Dari Anggota TNI Khusususnya Yang Nantinya Akan Ditugaskan Di Wilayah Mulai Dari Sabang Sampai Merauke Saya Yakin Masyarakat Bisa Menerima Karena Tugas TNI Adalah Membantu Pemerintah Dalam Hal Ini Adalah Mengatasi Pandemi COVID-19 Dengan Menurunkan Angka Positif Dengan Cara Kita Melaksanakan Tracing Kontak Kerat Kepada Seluruh Masyarakat Yang Dimasuk Dalam Proses Pelacakan Akibat Kontak Erat Jadi Saya Tidak Mengkhawatirkan Anggota Saya Kerja Di Lapangan Mereka Pasti Akan Bisa Karena Tugas Teritorial Sudah Kita Laksanakan Jauh Sebelum Adanya COVID-19 Pertanyaan Terakhir Pak Untuk Panglima TNI Apa saja Yang Telah Dipersiapkan Dari Anto Bisnis Indonesia Apa saja Yang Telah Dipersiapkan Dan Bagaimana Mekanisme Pelaporannya Terima Kasih Pak Ya Jadi TNI Sudah Memberikan Pelatihan Secara Zoom Kepada Seluruh Tracer TNI Kemudian TNI Sudah Memberikan Simulasi Bagaimana Menerima Notifikasi Dari Dinas Kesehatan Terkait Dengan Kasus Terkonfirmasi Kemudian TNI Turun Kelapangan Khususnya Babinsa Untuk Melaksanakan Wawancara Kepada Masyarakat Dan Melaporkan Kepada Puskesmas Termasuk Juga Membagi Masyarakat Yang Terkena Paparan COVID Untuk Mau Melaksanakan Isolasi Baik Isolasi Mandiri Isolasi Dengan Menggunakan Shelter Yang Ada Di Pedesaan Maupun Isolasi Terpusat Untuk Pelaporan Anggota Babinsa Memberikan Laporan Kepada Puskesmas Dan Puskesmas Akan Melaporkan Kepada Dinas Kesehatan Baik Kota Kabupaten Maupun Provinsi Sehingga Laporan Laporan Ini Akan Bisa Cepat Sampai Kepusat Dan Bisa Dimasukkan Dalam Laporan Secara Nasional Dan Saya Juga Ingin Menghimbau Kepada Seluruh Masyarakat Bahwa Walaupun Kita Sudah Divaksin Baik Yang Pertama Maupun Yang Kedua Saya Mengharapkan Masyarakat Terus Semangat Untuk Menggunakan Masker Ingat Masker Akan Melindungi Kita Dari Paparan COVID-19 95% Kita Akan Terlindungi Dimanapun Kita Berada Aktivitas Apapun Selalu Gunakan Masker Dengan Menggunakan Masker Maka Kita Melindungi Rekan-rekan Sekitar Kita Dan Rekan-rekan Sekitar Kita Juga Melindungi Kita Ini Harapan Kita Mudah-mudahan Seluruh Masyarakat Paham Untuk Melaksanakan Himbuan Ini Tetaplah Pakai Masker Ada Slogan Mengatakan Menggunakan Masker Adalah Harga Mati Tidak Menggunakan Masker Itu Bisa Fatal Atau Bisa Mati Terima Kasih Tidak Tidak Makanan bergisi tiap hari, tidur cukup itu pasti Dan jangan panik, berdoa tiada henti, wajib iman amatimu Pakailah maskermu, juga wajaraku, cuci tanganmu selamaku Kita raih bahagia dengan iman amatimu, badan sehat kau satu Kita raih bahagia dengan iman amatimu, badan sehat kau satu Terima kasih